hai oke halo semuanya kembali lagi channel fake iguana oke temen-temen jadi kali ini saya akan membahas tentang apa baby iguana yang buntung yang sudah putus ini ekornya sudah mulai tumbuh dikit jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekor pada iguana yang ekornya putus temen-temen oke tapi sebelum itu ini rutinitas saya setiap hari temen-temen menjemur para reptil ya menjemur para reptil tapi untuk yang ini masih belum bisa dijemur untuk jam segini temen-temen dan temen-temen ini masih jam setengah sembilan jadi kalau saya jemur ini dia tidak mendapatkan panas dan soalnya buknya tinggi dan matahari masih ada di sebelah timur masih belum ke sini ya kalau kesini ya pas jam 11-12 jam 1 ini masih bisa mendapatkan sinar matahari hanya langsung turun ke bawah ya panasnya Oke jadi langsung saja apa saja yang saya jemur di depan Oke kita lihat langsung oke jadi seperti biasa para jantan yang tiga itu ya sudah kata dan itu ada BD yang saya jemur dan saya buka ya saya buka wadahnya jadi ya dia bisa aja cover temen-temen tapi ini saya biasakan agar seperti ini ya agar sama dengan iguana saya yang ini indukan indukan ini dulu waktu di rumah orangtua yang tepat di pinggir jalan itu cuma saya jemur gitu aja jadi untungnya mereka enggak lari ya karena sudah terbiasa soalnya kalau lari dikit pasti akan kena mobil motor atau bahkan bis atau truk besar temen-temen soalnya langsung depan rumah ini semisal ini teras ya ini ya kayak gila teras ini trotoar ini sudah jalan besar jatuh 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 bedenya dia kayaknya melihat serangga tadi ini dia pelakunya dia melihat serangga temen-temen yang anteng ya yang anteng dia jadi kayak melihat serangga tadi makanya dia ngejar sebelumnya anteng sih dia memang agak agresif ya kalau lihat makanan Oke kita lanjut ini ya berhubung kita sudah kesini ini lumayan ya panas daerah lumajang jam 9 jam 10 itu sudah panas apalagi jam 12 ini mereka lagi santai santai ya itu sudah bersantai ini masih waspada ini si jantan juga lagi santai temen-temen sul kata lagi sembunyi nggak mau panas-panasan ayo panas-panasan ayo oke warah jantan juga lagi apa namanya terjemur ini mulai raping temen-temen si belang para kebanyakan natap kandang ya oke kita lanjut kesini ini para baby lagi makan temen-temen baby iguana lagi makan nah ini yang korban apa kepik korban kepik hitam Alhamdulillah sudah sehat ya lagi makan jadi ini kan ada dua ikat kangkung kita tambah satu lagi temen-temen itu masih ada kangkung ini kangkung kemarin ya ini saya rendam air kita ambil aja temen-temen kita tambah satu ikat ya oh masih belum dibuka kandangnya kita buka dulu kandangnya masih digembok oke jadi ini sudah kita tambah ya kangkungnya jadi ada tiga sisi 123 oke ini sudah hampir habis yang ini temen-temen yang ini masih ada yang ini baru cuma ada kuning-kuningnya nggak tahu yang kuning akan dimakan atau nggak kita lihat nanti ini yang pasti batang ini batangnya nggak akan dimakan dan nanti akan kita kasih ke campuran ini campuran makanan indukan jadi nggak terbuang sia-sia oke ini bagus ini lumayan garis ya tinggal tunggu mutasinya uh gemuk juga oke oke jadi kita akan langsung bahas ke iguana yang belak oke teman-teman jadi ini ya si buntung jadi ini ekornya sudah mulai tumbuh jadi pertumbuhan ekor pada iguana ya yang habis putus seperti ini temen-temen jadi ini nanti hasilnya akan jelek temen-temen nggak akan sama seperti awalnya ini sudah terlihat kan hitam ya jadi ya seperti itulah apa namanya nanti pertumbuhannya tidak akan ada belang-belang seperti ini ya dan ini temen-temen sayangnya sayang sekali ini adalah baby green yang paling belang temen-temen disini ya cuma ya gara-gara ini temen-temen jadi sayang sekali temen-temen karena dulu kan memang sudah terlihat dan sudah saya soliter ya tapi dulu sebelum sebelang ini temen-temen tapi lama-kelamaan di kandang outdoor dia cepat bermutasinya jadi ini green ya bukan red ya ini green bukan red bermutasinya seperti ini tapi sayangnya ya ini temen-temen oke lah jadi ini fix nanti akan jadi indukan temen-temen temen-temen misalnya mantap sekali ya oke sayang sekali ya sayang sekali gara-gara ini temen-temen gara-gara ekor wadal wuh oke temen-temen belangnya ini tinggal dikit ini nyambung temen-temen ini nyambung sudah nyambung ya ini nanti bentar lagi tinggal dikit lagi nih oke tinggal tiga geris yang belum nyambung sayang sekali temen-temen ya mau gimana lagi ya namanya sudah terlanjur seperti ini ya dinikmati aja lah bisa jadi indukan untuk kedepannya ya nanti satu kandang itu belang semua mungkin ya kan hmm tayang 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 adol ini kecil yang paling kecil bukan yang paling kecil ya tapi ini bukan anakan dari dudu temen-temen tapi dia punya corak yang seperti ini ya tapi keren temen-temen ih bisa seperti itu ya kita lihat coraknya dari dekat bisa terlihat dengan jelas ya warnanya ini bahkan ini hampir gandeng lah garisnya ke depan sini ke atas bahkan di antara garis-garis ini ada dot lagi di sini temen-temen ada garis lagi di spek ke bawah itu ya sayang sekali jadi nanti ini pertumbuhannya nah si belang di depan itu yang saya tukarkan kemarin itu ekornya juga putus temen-temen jadi pertumbuhannya nanti akan seperti itu oke jadi kita akan pindah ke si belang yang jantan itu ya indukan kita lihat ekor yang sudah tumbuh lagi itu bagaimana sih yang jelas tidak akan sempurna dan tidak sebagus ekor yang asli temen-temen oke kita pindah ke belang yang jantan oke itu saya tutup soalnya mana ya itu saya tutup temen-temen itu saya tutup temen-temen soalnya agak risih ya nah ini nah tapi ini belang yang jantan ini ini enggak di tengah jadi ini hampir di nah ini temen-temen di sini ini sudah terlihat 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 ya nah itu jadi pas lengkungan itu dia patah bukan patah eh 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 jangan terobos jangan terobos kita kita amankan oke kita lanjut sudah saya amankan disini ya kita lanjut temen-temen kita coba dari atas ya nah jadi mulai dari bentar ya sini ini ini mulai putus temen-temen kebawah ini itu sudah ekor apa namanya ekor baru bisa dilihat kalau untuk yang disini ini sampai ke belakang ini kayak ada spek ya spek kecil tapi kalau disini enggak ada dia polos nah itu yang membedakan jadi untuk temen-temen yang beli iguana yang belum tahu ciri-ciri ekor bekas ekor putus ya seperti itu seperti itu jadi dia akan beda dengan ekor bagian atasnya temen-temen ya dan juga spek kecil-kecil ini kan spek dari atas dari kepala ya sampai ke belakang itu masih ada spek di ekor pangkal ekor bahkan temen-temen nah sampai ke sini juga ini sebetulnya masih ada spek kecil temen-temen nah tapi kalau sudah ekor putus segini itu enggak ada itu cuma sisi-sisi aja temen-temen speknya itu enggak ada putus di mentok di bagian awal putus itu itu ya jadi untuk temen-temen yang masih belum tahu semoga bermanfaat ya untuk membeli iguana biar tahu mulus atau tidaknya iguana tersebut kalau kuku kan gampang dapat dilihat kalau sudah putus seperti ini dan warnanya sudah mulai menyatu warnanya sudah mulai hampir sama ya itu akan susah temen-temen nah itu dua contoh tadi ya terus contoh berikutnya sudah saya jelaskan tadi itu bagian ekor yang sudah tumbuh lagi ini tidak sama dengan yang depan itu tidak samanya karena yang di depan ini ada bulang-bulangnya dan yang sudah ini sudah di apa namanya sudah bertumbuh ini itu enggak ada temen-temen jadi polos ya polos oke jadi seperti itu temen-temen ya oke temen-temen jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang pertumbuhan ekor pada iguana yang tidak putus temen-temen oke ini yang baru tumbuh dan yang si belang jantan itu yang sudah tumbuh full temen-temen oke dan ciri-cirinya sudah ada tiga saya jelaskan tadi saya ulangi lagi spike tidak akan ada pada ekor iguana yang baru itu tidak ada dan juga tidak ada belang pada ekor yang baru temen-temen warnanya juga berbeda itu ya jadi temen-temen yang mau beli iguana ini saya juve ya apa ajalah baby juve atau indukan itu kalau mau lihat cek bulus tidaknya iguana dari itu temen-temen kalau kuku pasti sudah terlihat kan kalau kuku terus kalau lain-lain apa lain-lainnya mungkin rafting atau apa juga mudah terlihat tapi kalau ekor ini sama-sama oke jadi cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini jangan lupa like, komen, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lepas gecko muraku rasul kata dan bird the dragon temen-temen oke terimakasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen ya bye